Penggunaan gawai ataupun gadget di era sekarang sudah sangat merajalela, bahkan saat ini hampir setiap orang memiliki gawai. Semakin cepat dan berkembangnya era digitalisasi, kita juga dituntut untuk harus terus mengikuti perkembangan zaman, di mana saat ini semua sudah bisa diakses melalui internet, baik itu hal yang positif maupun negatif. Penggunaan gadget ataupun gawai serta internet di era sekarang tentu seperti pendang bermata dua, di mana di satu sisi bisa dimanfaatkan menjadi hal yang positif, sementara di sisi lain bisa disalahgunakan menjadi hal yang negatif. Melihat akhir-akhir ini, kasus kekerasan kepada anak bukan hanya terjadi secara langsung saja, namun kekerasan verbal ataupun bulian lewat media sosial juga sudah sering terjadi. Melihat hal tersebut tentunya membuat orang tua harus dituntut untuk bisa lebih mengawasi penggunaan gadget kepada anak. Spesialis Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Naning Puji Yulian Ningsi, saat ditemui Tim Batik TV, mengukapkan bahwa faktor pengawasan dari orang tua dinilai sangat penting dalam penggunaan medsos dan gadget pada anak, di mana orang tua harus mulai mengawasi dari bangun tidur anak saat penggunaan gadget. Ada pun bisa dilihat sekarang bahwa banyak anak yang ternyata sudah berpacaran dengan orang yang lebih tua, kemudian mengirimkan gambar yang tidak etis kepada pasangannya. Nantinya gambar tersebut menjadi sebuah ancaman untuk disebarluaskan apabila anak tersebut tidak menuruti kemauan pasangannya. Laki-laki dewasa, kalau laki-laki dewasa, si perempuan itu anak, itu sudah penyelanggunaan, itu abuse. Karena dia tahu posisi anak, masih anak, harusnya nggak boleh. Itu sebetulnya adalah sexual abuse. Kalau dia kemudian putunya disalahguna, kan itu ekskulikasi. Jadi sebetulnya itu yang tidak terlakukan. Yang ditangani masalah perkawinan amatnya, ya Pak Yaguduan, minta rekomunikasi. Tapi penyebabnya. Nah penyebabnya ini yang seringkali tidak tercatat. Padahal sebetulnya itu kalau dicatatat itu luar biasa banyak, termasuk yang misalnya pencah bulan, ya Pak Yaguduan, kerasan lainnya. Itu kalau awal mulanya dari jaring sosial, itu kan berarti sudah online.